Baik teman-teman, untuk kalian yang masih pemula atau masih belum berpengalaman untuk menerima orderan GoFood, kalian gak usah bingung Di sini akan saya contohkan, ini adalah orderan saya yang sudah saya selesaikan Oke, pertama-tama, kalian kalau ada GoFood ya, sebelah sini ada Gobis ini Kalau ada orderan masuk, akan ada pemberitahuan yaitu bersuara ya teman-teman ya Kemudian, segera itu, langsung saja buka aplikasi Gobis kalian dan akan, ini teman-teman, ada menu seperti ini Nah, ini langsung saja kalian terima ya teman-teman ya Segera terima, di sini sebenarnya ada dua pilihan, kalian bisa menolak apa, menerima Kalau menolak itu, biasanya kalau menunya banyak yang habis ya teman-teman ya Kalian bisa menolak atau berhak menolak tentunya Tapi jangan sering-sering ya teman-teman ya, ini takutnya mendapatkan rating buruk dari Gobis teman-teman Oke, kita langsung saja kita anggap terima ya teman-teman ya Kita terima, kita tombol terima, kemudian ada tulisan seperti ini teman-teman Tunggu instruksi selanjutnya Ini maksudnya apa? Kita klik dulu Oke, di sini ini adalah proses mencari driver teman-teman Nah, dalam proses mencari driver ini, sebenarnya kalian jangan dulu membuatkan Karena apa? Kalau ini ada, ini bisa di cancel oleh banyak pihak teman-teman Dari Gobis, bisa dari customer juga cancel Bisa karena terlalu lama menunggu driver ya Tapi kalau driver kalian banyak, kalian bisa langsung membuatkan Atau kalian pede, tapi saran saya jangan dulu Sampai ada keluar seperti ini teman-teman Nah, di sini sudah dapat driver serta pin Nah, ini kalian bisa langsung buatkan teman-teman Meskipun driver dalam perjalanan teman-teman ya Ini, kalau pun nanti di cancel oleh driver ataupun pelanggan Nanti kalian bisa minta ganti rugi ke pihak Gobis Tapi ini untuk meminta ganti rugi pihak Gobis Jilain kesempatan saja ya teman-teman ya Di sini kita anggap saja drivernya sudah berjalan Kalian langsung saja buatkan menu kalian yang dipesan oleh pelanggan Oke, setelah kalian buatkan Ini ternyata driver sudah ada di resto ya teman-teman ya Kalian langsung saja suruh masukkan pin yang ada di sini teman-teman ya Ini kebetulan pinnya 4988 Ini kasihkan ke driver pinnya Suruh masukkan Kemudian, kalau sudah benar Akan keluar tulisan Driver sudah mengisi pin dengan benar Oke, setelah itu Driver akan meminta foto teman-teman Foto ini maksudnya foto menu kalian Kalian bisa menuliskan secara manual Atau kalian bisa berikan foto layar HP kalian ini Suruh foto oleh pihak driver Itu lebih mudah sih Kalau saya seringnya seperti itu Untuk struknya saya suruh foto saja Tapi kalau kalian ada mesin atau tulis manual Boleh pakai struk itu teman-teman Oke, kalau sudah Sekiranya pesanan kalian siap Langsung saja klik pesanan siap ini Nah, di sini Akan ada tulisan pesanan siap diantar Dan kalian bisa memanggil gojeknya Tapi setelah driver membawa makanan kalian Kalian jangan bingung atau apa Tentang pembayaran ya teman-teman Jangan meminta ke drivernya juga Karena pembayaran ini akan ditransfer Esok harinya oleh pihak GOBIS Ya teman-teman Kalian bisa cek email kalian Kalau ingin mengetahui pencairan kalian teman-teman Ya tentunya ada hari-hari tertentu ya Seperti Sabtu, Ahad Itu biasanya untuk bank-bank tertentu Itu pencairannya hari Senin teman-teman Jadi kalian tidak perlu bingung Untuk mengecek Kalian bisa cek email kalian Oke, sekian ya teman-teman ya Semoga saja tutorial ini bermanfaat buat kalian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh